Intro Dari dataran tinggi, ana besumah, Gunung Demu, Sumatera, Sumatera Itilah Berita Pagar Alam Wasjenal Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita Pagar Alam hari ini Bertemu lagi dengan Mbak Dewi di Pagar Alam Wasjenal dan Mbak Cepi Mbak Cepi, untuk hari ini ada berita apa saja? Tentunya banyak sekali berita Pagar Alam hari ini Salah satunya, Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam Menyerahkan sertifikat tanah untuk warga Kota Pagar Alam sejumlah 550 bidang Berikut lima tanya Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam menyerahkan sertifikat tanah Untuk warga Kota Pagar Alam sejumlah 550 bidang Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Penyerahan sertifikat untuk rakyat se-Indonesia dilakukan serentak virtual oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo Serta secara simbolis Wali Kota Pagar Alam Alvian Maskoni Esa Bertempat di gedung sebidar Vila Gunung Gara Kota Pagar Alam Dalam penyerahan sertifikat tanah ini Terut dihadiri Sekda Kota Pagar Alam Samsul Bahri Burlian Dandim 0405 Lahat Letkol Kafarleri Sawaf Al-Amim S.A.M.S.E. Kepala Pengadilan Agama Kelas 2 Pagar Alam Pebrizal Lubis S.A.G.S.H. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pagar Alam Abdul Fikrianto STHI Perwakilan Pengadilan Negeri Pagar Alam Perwakilan Kejari Pagar Alam Dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkot Pagar Alam Kepala BPN Kota Pagar Alam Ayanto Hakim Basri S.H.M.H. Mengatakan akibat pandemi COVID-19 Yang berpengaruh dengan pemangkasan anggaran Juga berpengaruh terhadap target yang semula 5.000 bidang Sehingga menjadi 2017 peta bidang tanah Dan SHT sebanyak 2017 bidang Sementara itu Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni Esa mengatakan Dengan adanya program PTLS ini Artinya ada hal menarik terhadap tanah Yakni memiliki kekuatan hukum Dan bisa menjadi jaminan Untuk bantuan modal usaha Bagi pemegang sertifikat tersebut Edu Pagar Alam Post Channel Wali Kota Pagar Alam Kapian memberikan piagam penghargaan Kepada 4 ASN Yang memasuki masa purna tugas Ini tayangannya Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni Esa secara simbolis Memberikan piagam penghargaan Kepada 4 aparatur sipil negara Berada di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Yang memasuki masa purna tugas TMT Bulan Januari 2021 Bertempat di ruang rapat Besumatiga Sedako Pagar Alam Penyerahan piagam penghargaan Kepada 4 ASN Purnatugas TMT Bulan Januari ini Dihadiri langsung Sedakota Pagar Alam Dokter Andes Samsulbari Burlian Asisten 1 Sedako Pagar Alam Agus Ahmad Asisten 2 Asisten 3 Dan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam Marendra Okawijaya Di kesempatan ini Kapian memberikan apresiasi Yang tinggi Serta mengucapkan rasa terima kasih Kepada ASN Yang telah memasuki Masa pensiun Atas dedikasi Dan pengabdiannya Selama bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Edu Pagar Alam Post Channel Berita selanjutnya DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Pagar Alam Menggelar yasinan dan doa bersama Dalam rangka memperingati Hari lahir P3 keempat Berikut liputannya DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Pagar Alam Menggelar yasinan dan doa bersama Kegiatan ini digelar Dalam rangka memperingati Hari lahir P3 keempat puluh delapan Peringatan Harlan P3 tahun ini Mengusung tema Merawat Persatuan dengan Pembangunan Kegiatan itu digelar Di Sekretariat DPC P3 Pagar Alam Di Jalan Dempuraya Dusun Pagarjaya Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagaram Selatan Pesertanya dibatasi Dan mematuhi protokol kesehatan Nampak hadir Ketua DPC P3 Pagar Alam Pitrajaya SA Anggota DPRD Pagar Alam Dari P3 Alfi Kriyansa Serta pengurus DPC lainnya Alhamdulillah Seperti biasa Kita mengadakan yasinan dan doa bersama Pengurus harian DPC Ujar Ketua DPC P3 Kota Pagar Alam Pitrajaya Semoga P3 semakin maju Dan pandemi COVID-19 Segera berlalu Pitra menyampaikan Umur 48 tahun Menunjukkan bahwa Sudah lama P3 Memberikan kontribusi Buat Indonesia Mudah-mudahan Kedepan Akan lebih baik Dalam memberikan Sembangsi Untuk negeri Edu Pagar Alam Post Channel Berita selanjutnya Wali Kota Pagar Alam Kepian memimpin langsung Giat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Tahun 2021 Ini tayangannya Wali Kota Pagar Alam Alpian Mas Goni S.H Memimpin langsung Giat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Beserta Segda Asisten Dan Staf Ahli Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Bertempat di Ruang Rapat Besama 1 Segdako Pagar Alam Wali Kota Pagar Alam Alpian Mas Goni S.H mengatakan Sebagaimana Diketahui Kinerja Pemkot Pagar Alam Selalu disorot Dan dinilai secara langsung Maupun tidak langsung Oleh masyarakat Penilaian Baik dan buruknya Pemkot Pagar Alam Tergantung kepada Peran aparatur Pemerintah Dalam memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat Dikatakan kapian Perjanjian kinerja Sebagai wujud Komitmen Pemerintah Kota Pagar Alam Dalam upaya Menguatan Akuntabilitas Kinerja Dan kemajuan Reformasi Birokrasi Dalam upaya Mewujudkan Manajemen pemerintah Yang efektif Transparan Akuntabel Dan menjadi Tolak ukur kinerja Sebagai dasar Evaluasi Kinerja Dari aparatur Sipil negara Edu Pagar Alam Post Channel Berita terakhir Pagar Alam hari ini Sebanyak 2.892 ASN Pemkot Pagar Alam Telah menerima Gaji Bulanan Di awal tahun 2021 Melalui aplikasi Sistem Informasi Pengolaan Daerah Berikut Lipatannya Sebanyak 2.892 Aparatur Sipil Negara Berada di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Telah menerima Gaji Bulanan Di awal tahun 2021 Total Keseluruhan Gaji Yang dibayarkan Mencapai 12.943 517 297 Wali Kota Pagar Alam Alpian Mas Koniasha Melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Iwan Mi Kewijaya Didampingi Sekretaris Ade Kurniawan Dan Kabin Anggaran Oke Sesuan Deri Mengatakan Pencairan Gaji Bulanan Di Januari 2021 Kepada ASN Di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Telah Dibayarkan Diakui Oke Untuk Jumlah Keseluruhan ASN Di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Yang telah Menerima Gaji Bulanan Di Januari 2021 Berjumlah 2,892 ASN Oke Menambahkan Untuk tahun ini Semua Pembayaran Gaji Bagi ASN Yang berada Di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Harus Menyesuaikan Dengan Bank Yang ditunjuk Sebagai Pembayaran Gaji Dengan Pusat Meski Pengelolaan Gaji Penerapan SIPD Dipastikan Transfer gaji Tidak sampai Telat Maupun Tidak bisa Dibayarkan Kepada Sebuah ASN ASN Edo Pagar Alam Post Channel Terima kasih Telah menyaksikan Tanya kami Di Pagar Alam Post Channel Jangan lupa Like, Subscribe Dan Comment Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.